Isu penculikan anak selalu menghantui warga Kabupaten Batanghari. Dalam sebulan terakhir, terdengar tiga kali isu penculikan anak yang nyaris menjadi amukan warga. Namun setelah diselidiki, isu penculikan anak hanya hoaks karena warga yang tidak bijak menggunakan media sosial. Terkait isu penculikan anak yang kerap menjadi keresahan orang tua di Kabupaten Batanghari, Kapolres Batanghari AKBP Bampang Purwanto angkat bicara tidak ingin keresahan warga terus dihantui dengan isu penculikan anak. AKBP Bampang Purwanto menjelaskan, semua isu penculikan anak di Kabupaten Batanghari merupakan hoaks. Kejadian saat ini terjadi di keramaian dibenarkan Kapolres, namun penculikan anak tidak ada. Isu penculikan anak ini ramai menjadi perbincangan akibat warga yang tidak bijak dalam menggunakan media sosial. Belum menerima data yang baik dan belum diketahui kebenarannya, langsung disebarluaskan dengan tagline penculikan anak sehingga memicu keresahan warga. Kapolres juga menghimbau kepada warga Batanghari agar dapat bijak dalam menggunakan media sosial, karena salah memberikan informasi dapat menjadikan keresahan warga dan menimbulkan kamtip masih yang tidak kondusif. Kami berpesan kepada seluruh masyarakat Batanghari maupun di Provinsi Jambi untuk antisipasi isu-isu yang berkembang mengenai penculikan anak. Untuk waspada boleh, tapi jangan waspada yang berlebihan ataupun ketakutan. Karena selama ini isu-isu yang berkembang setelah kita selidiki dan kita turun langsung ke lapangan itu adalah hoaks. Jadi saya harap pada masyarakat pengguna media sosial agar menggunakan dengan bijak. Kalau ada informasi sekecil apapun, jangan langsung di-share, tapi harus di-sharing dulu. Kalau perlu, langsung menghubungi Polres maupun Polsik tempat yang ada di tempat kejadian. Setelah penyelidikan kita, di Polres Batanghari ini ada tiga. Ya itu pertama, pertama sekali kan di Pemayung, yang orang tua membawa anaknya tetapi tidak ngomong ke kakeknya. Langsung di bawah saja kan, kakeknya melapor, ada penculikan padahal yang bawah adalah orang tuanya sendiri. Itu yang kedua, orang dengan gangguan jiwa kan ada di bulian. Selain itu, Kapal Res juga menjelaskan mengenai isu penculikan anak merupakan hoaks semua. Kejadian di Pemayung merupakan miskomunikasi. Kejadian di Morambulian orang gila yang berkeliaran di perkampungan. Dan kejadian di malam hari di Kecamatan Moratembesi merupakan orang yang ingin pulang, kehabisan ongkos dan berjalan kaki di sepanjang jalan. Sehingga warga meneriakinya melakukan pemantauan mencari anak. Ditekaskannya bahwa semua hal tersebut tidak benar adanya penculikan anak. Namun walaupun demikian, orang tua tetap diminta waspada dan tidak lengah dalam melakukan pengawasan anak. Selamat Riyadi, Cek TV, Melaporkan. Terima kasih telah menonton!